Hai guys, jadi seperti yang kita tau kalo orang Korea itu punya kulit yang bagus banget kulit mereka tuh kayak glowing, kinclong dan juga mulus akhirnya aku coba cari tau dong rahasia kulit glowing, kinclong mereka dan aku nemu suatu skincare yang memang lagi tren banget hampir semua orang Korea pasti pake skincare ini dan ternyata skincare ini juga lagi tren di Indonesia hampir semua temen-temen aku pasti pake skincare ini skincare ini dari Pyunkangyo jadi kata temen-temen aku, skincare ini emang bagus banget makanya aku mau coba skincare ini dan aku udah pake selama 2 minggu disini aku mau review ke kalian apakah skincare ini sebagus itu tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk follow instagram aku dulu paulina lahyuni, subscribe channel aku dan like video aku dulu ya guys oke, jadi ini dia produknya jadi ini produk dari Pyunkangyo, disini aku ambil 3 yang pertama ada essence toner, terus juga disini ada moisture serum dan juga ada nutrition cream oke guys, jadi ini udah aku cuci muka sampe bersih jadi setelah kita cuci muka, wajib kita harus pake essence toner karena memang essence toner itu tuh berguna untuk menyimbangkan kondisi kulit kita setelah kita terkena sabun muka dan sekarang untuk essence tonernya sendiri aku akan langsung pake dari Pyunkangyo essence toner nah untuk essence toner dari Pyunkangyo ini, kita bisa mulai liat dari teksturnya oke, kalian bisa liat sendiri, ini teksturnya jadi tuh tonernya sendiri tuh cair banget tapi sebenernya kalau untuk toner ini tuh termasuknya lumayan kental ya guys karena aku banyak nemu toner lain tuh yang teksturnya jauh lebih cair dibanding ini terus juga teksturnya itu licin banget guys jadi bener-bener ini teksturnya tuh seperti ada sabunnya tapi tuh gak ada busanya gitu bener-bener licin banget dipakein di kulit gini terus juga untuk warnanya dia tuh bening banget warnanya seperti air dan untuk cara pakenya essence toner ini biasanya tuh aku selalu pakein di kapas karena kalau misalnya kita pakein di kapas dia itu bisa sekaligus membersihkan wajah kita juga dan juga melembabkan wajah kita nah biasanya tuh aku lumayan pakenya banyak juga karena biar ngelembabin kulit aku dan disini untuk pake tonernya sendiri itu bisa kalian tap-tap atau kalian usap-usap tapi aku lebih suka tuh pake di tap-tap gitu nah ini kita usap-usap atau di tap-tap aja di satu wajah kita nah biasanya tuh aku selalu pakein juga di leher aku biar ngebersihin leher aku juga sama ngelembabin leher aku oke ini jujur aku suka banget sama tekstur dari si essence tonernya karena menurut aku ini teksturnya sangat licin banget di kulit terus juga dia itu bener-bener cepet banget nyerepnya guys jadi pas lagi pertama kali kita tap-tap di kulit dia tuh basah kan tapi gak lama tuh langsung kayak serp kayak langsung diserap gitu loh tonernya ke kulit kita jadi ini kayak lembab dan udah mulai agak kenyal gitu loh guys karena dia lembab kan jadi enak banget terus juga rasanya kayak seger karena kayak licin-licin basah gitu dan untuk pion kangyul essence toner ini dia itu mengandung bahan yang namanya ekstrak astragalus nah ekstrak astragalus ini tuh mudah banget diserap ke dalam kulit karena dia tuh punya partikel yang kecil-kecil dan kalau misalnya diserap ke dalam kulit kulit kita tuh bisa jadi lebih lembab terus juga diberikan antioxidan sehingga kulit kita juga jadinya lebih elastis oke setelah kita pake essence toner kita itu wajib banget untuk langsung lanjut pake serum disini aku akan langsung pake serum dari pion kangyul moisture serum aku akan langsung drop serumnya di tangan aku kayak gini biar kalian bisa liat serumnya tuh kalian bisa liat sendiri jadi ini serumnya lumayan unik menurut aku serumnya itu warnanya putih susu dan juga dia itu termasuk serum yang sangat kental karena biasanya aku nemu serum tuh jauh lebih cair dibanding ini dan ini kental banget terus dia tuh tipenya sangat licin banget guys di tangan tuh dia tuh licinnya beda dia tuh bukan licin yang berminyak tapi dia licinnya kayak licin halus sabun gitu jadi kayak dipakein sabun tapi gak berbusa gitu di kulit dan dia sangat lembab terus juga bikin kulit kita glowing kayak gini nih kalian bisa liat kan aku pakein di tangan aku langsung glowing tangan aku dengan serum ini oke cara pakeinnya jadi kita tinggal drop aja serumnya secukupnya di wajah kita segini aja cukup terus aku akan langsung olesin di wajah aku secara merata wow ini bener-bener halus banget guys di kulit aku bener-bener licin banget aku suka banget sama teksturnya menurut aku ini tekstur serumnya tuh terbaik banget karena dia itu gak bikin berminyak kulit aku tapi tetep dia bikin kulit aku tuh licin banget kayak gini terus juga berasanya kayak lembab banget di wajah aku kayak gini terus juga aku pake sedikit aja tuh langsung bisa dipake di satu wajah jadi bener-bener irit banget sih ini bener-bener kenyal banget guys tuh terus juga bener-bener lembab banget dan aku bisa ngerasa dan liat kulit aku jadi glowing banget tuh kalian bisa liat gak? kulit aku jadi kayak glowing tapi dengan cara yang tidak membuat kulit aku berminyak dan juga lengket dan ternyata si Pion Kangil Moisture Serum ini dia itu punya kandungan minyak alami terus juga ada kandungan herbalnya sehingga tuh dia bisa menyimbangkan antara minyak dan juga kelembapan di kulit kita dan juga fungsinya tuh dia bisa juga untuk membuat kulit kita jadi lebih halus dan juga jadi lebih licin itulah sebabnya kenapa tadi teksturnya sangat lembab dan juga sangat licin di kulit kita nah disini setelah kita pake serum kita itu wajib banget untuk langsung pake pelembab semacam krim gitu dia itu gunanya untuk semakin melembabkan kulit kita biar kulit kita semakin glowing dan juga jadinya kinclong disini aku akan langsung pake Pion Kangil Nutrition Cream disini aku suka banget sama nutrition creamnya karena isinya tuh besar banget tempatnya terus juga yang aku suka adalah dia itu creamnya itu full banget guys jadi ini kan udah aku pake 2 minggu tapi kalian bisa liat udah aku pake 2 minggu aja isinya masih banyak banget terus untuk creamnya sendiri kalian bisa liat sendiri ini warnanya tuh putih susu gitu sama seperti serumnya terus tekstur dia itu kental banget creamy banget pokoknya terus licin banget di kulit bener-bener halus banget aku suka banget sih dipakeinnya jadi cara pakenya itu gampang banget kita tinggal totolin aja ini creamnya di wajah kita secukupnya aja gak usah terlalu banyak karena ini bener-bener pake dikit aja tuh udah ngelembabin kulit banget tuh terus kita tinggal langsung usap-usap di kulit kita kayak gini yang pasti ini nutrition creamnya itu gak ada wanginya jadi bener-bener gak ada puangi tapi tetep nyaman dipake di wajah terus juga untuk teksturnya sendiri pertama kali dia dipakein di wajah itu yang pasti licin banget enak banget dipakein dan juga basah tapi dia cepet banget bener-bener kayak abis kita usap beberapa kali langsung nyerep di kulit dan pada saat dia nyerep itu dia langsung jadi lengket tapi lengketnya itu gak berlebihan tapi lengketnya itu membuat kulit kita jadinya lebih kenyal tuh kenyal kayak bayi gitu loh jadi kayak jelly-jelly gitu enak banget jadinya tekstur kulit kita terus juga yang aku suka adalah dia itu sangat melembabkan bahkan menurut aku ini salah satu pelembab yang sangat-sangat melembabkan kerjanya kayak dua kali double gitu ngelembabinnya karena kulit aku langsung jadi glowing banget terus lembab banget tapi gak buat kulit aku jadi lengket atau over oily gitu dan ternyata Pion Kangyul Nutrition Cream ini tuh punya bahan-bahan alami seperti ada ekstrak astragalus di dalamnya yang bisa meningkatkan elastisitas di kulit kita dia juga mengandung shea butter dan juga macadamia seed oil yang bisa membantu meningkatkan kelembaban di kulit kita gak heran makanya si Nutrition Cream ini super ngelembabin banget kulit kita terus dia juga bisa membuat kulit kita jadinya super kenyal dan juga elastis karena bahan-bahan yang terkandung di dalamnya oke guys jadi review keseluruhan aku terhadap semua produk dari Pion Kangyul ini dan setelah pemakaian selama dua minggu adalah buat temen-temen semua yang memang pengen punya kulit seperti orang Korea yang glowing dan juga kinclong kalian wajib banget untuk coba produk dari Pion Kangyul ini karena bener-bener semua produknya mulai dari essence, toner, dan juga ada moisture serum, dan juga nutrition cream itu semua produknya sangat-sangat melembabkan kulit aku membuat kulit aku sangat kenyal seperti jelly jadinya gak cepet tua dan yang pastinya kalau kulit kita udah super lembab itu otomatis akan kinclong dan juga glowing dan yang uniknya dari Pion Kangyul bahkan mungkin jarang banget dimiliki oleh skincare lain adalah mereka itu mengutamakan untuk tidak memakai pewarna atau pewangi yang tidak terlalu dibutuhkan sama skincare karena menurut makeup pewangi atau pewarna tambahan itu tuh bisa mengiritasi kulit kita dan juga mereka tuh sangat mengutamakan bahan alami guys jadi dia itu gak mau terlalu banyak pakai bahan-bahan atau kandungan yang tidak terlalu dibutuhkan jadi mereka maunya pakai bahan atau kandungan yang seminimal mungkin yang penting aja untuk kesehatan kulit kita itulah sebabnya kenapa semua produknya itu gak ada warna yang aneh-aneh cuma kayak bening atau putih dan juga gak ada pewangi sama sekali tapi tetap nyaman untuk kita pakai dan buat temen-temen semua yang pengen cek tentang informasi lebih dalam atau memang pengen order tentang produk Pion Kangyul ini kalian bisa langsung cek description box aku disana sudah tertera linknya jadi kalian tinggal klik linknya aja oke kalau aku sekarang tuh sangat fokus untuk mencari skincare yang membuat wajah aku tuh glowing kalau kalian sendiri kalian tuh lebih fokus untuk cari skincare untuk wajah yang berjerawat atau untuk wajah glowing jangan lupa untuk tulis jawabannya di kolom komentar ya guys jadi itu dia review aku terhadap produk Pion Kangyul yang merupakan rahasia kulit glowing dan juga kingcelong bagi orang Korea kalau kalian suka sama video ini langsung aja subscribe channel aku like serta share video aku di semua social media kalian ya guys dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng dan di sebelah tombol subscribe biar kamu menjadi orang yang pertama tau ketika aku upload video aku kalau kalian nonton video ini kalian langsung tag aku di story kalian aku akan repost di instagram aku dan juga langsung follow instagram aku paulina wahyuni disana aku aktif banget share tips kecantikan dan juga kegiatan aku sehari-hari kita akan bertemu di video berikutnya ya guys dadah